Intro Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar menggelar Diklat Pengembangan Kooperasi bagi pengurus atau pengelola kooperasi di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan kompetensi kepada pengelola kooperasi agar mampu melakukan pengembangan usaha selain simpan pinjam untuk menopang keberadaan kooperasi. Diklat Pengembangan Kooperasi bagi pengurus pengelola kooperasi di Kota Denpasar dikuti 35 peserta yang berasal dari pengurus dan pengelola kooperasi Sekota Denpasar. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kooperasi UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Surya Darmaseda. Menurut Erwin Surya Darmaseda, dalam situasi COVID-19 saat ini, kooperasi simpan pinjam saat ini menghadapi tantangan yang berat akibat ketidakmampuan peserta dalam membayar cicilan dan banyaknya anggota yang menarik simpanannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan dan memulihkan ekonomi khususnya kooperasi melalui berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program yang diluncurkan tersebut diantaranya adalah restrukturisasi melalui lembaga pengelola dana bergulir kooperasi UMKM, LPDB, KUKM, dan program bantuan presiden subsidi bunga kredit. Di samping itu, pemerintah telah mengucurkan dana stimulus bagi kooperasi terdampak COVID-19. Meski demikian, kooperasi yang hanya memiliki unit simpan pinjam, perlu melakukan pengembangan usaha baru agar bisa bangkit dan melawan krisis akibat pandemi COVID-19. Kompetensi tersebut diberikan kepada pengelola kooperasi di dalam diklat kali ini. Kooperasi kita ini kan khususnya kooperasi serba usaha hanya masih mengandalkan simpan pinjam saja. Nah, di zaman sekarang ini tidak bisa begitu. Kooperasi kita khususnya simpan pinjam ini banyak usaha-usaha lain yang bisa digarap dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada awal itu sendiri. Nah, saya berharap ke depan banyak usaha-usaha lain yang perlu dikembangkan. Apakah bengkel, perbengkelan, kemudian ritel, toko-toko, kemudian usaha-usaha cuci motor, kemudian usaha catering, dan banyak sekali usaha-usaha yang bisa dikembangkan. Apalagi dalam pandemi ini, memang sekarang kan banyak sekali diperlukan. Makanan, minuman, dan sebagainya. Karena kooperasi bisa menyiapkan barang otak dengan tetap mengelangkan protokol pesantan. Jadi kooperasi bisa melayani anggota secara daring, kemudian secara online. Jadi, karena kooperasi kan sudah punya anggota dekat ya. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan, memperdayakan anggota itu sendiri agar anggota itu memang benar-benar mendapat pelayanan yang terbaik. Diklat pengembangan kooperasi bagi pengurus, pengelola kooperasi di kota Denpasar berlangsung selama 5 hari, dari 19 Oktober hingga 23 Oktober 2020. Diklat menghadirkan sejumlah ngaras sumber dari pihak perbankan sebagai penyedia permodalan. Dalam hal ini, PT BPD Bali, Jabang Utama Denpasar, pihak menjamin kredit PT Jamkerida Bali dan kalangan pengusaha. Eka Yana dan Madirisma, Bali TV.